Harimau itu kalau jenak pun maupun liar, mereka kalau siang makan nggak boleh diganggu Gak boleh Ayo makan dulu Mamam, mamam, mamam Audrey, king of the jungle Hari ini kembali lagi kita bertemu dengan Kenzo, harimau Bengala Harimau bukanlah hewan peliharaan guys Namun ada beberapa harimau yang memang harus dipelihara Contohnya adalah Kenzo yang bawasannya ia adalah harimau penangkaran Hasil penangkaran merupakan pengembangan biakan di dalam captivity Dari indukan yang juga bukan tangkapan alam Melainkan dianakan untuk keperluan pemberdayaan spesies dan juga edukasi guys Jadi hari ini kita akan menjelaskan kenapa Kenzo nggak bisa dilepas kembali ke alam Sekalian juga gue akan lebih dekat dengan Kenzo Dengan memberikan makan ke dalam mulutnya langsung Kita hand feeding Nah, oke guys, kita mau kasih makan siang ya Makan Karena Kenzo sudah lahir ayam Ada daging sapi, ada daging ayam Oke Nah, ini karena Kenzo sudah kita suapin sehingga dia nggak mau makan sendiri Oh, nggak mau ya? Nggak mau, kalau gini nggak mau Oh, pinter Oh, pantas ya Kalau dilepas nggak bisa ya, karena nggak bisa makan sendiri Oh gitu, makannya lucu banget sih Nah, ini makannya sehari tiga kali Iya, sehari tiga kali Kayak orang gini ya Sekali makan berapa kilo kok? Lima kilo Nggak, ini bro, mau cobain bro Lima kilo? Sekali makan lima kilo? Nggak, kita bagi tiga Oh, bagi tiga Iya, oke Enak Mau nggak Nggak Ayo, nak A, 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 A Iya, pinter Iya, enak ya Enak Enak Wow, ini ada leher dan juga daging sapi ya Yang paling dia suka apa? Oh, leher Leher, ini ya paling dia suka Iya, paling suka ini karena ada tulang-tulangnya Oh, kraus-kraus, enak Kraus-kraus Nah, kalau misalkan ada suatu hari nih Kita taruh ayam hidup di sini Mungkin nggak digerauk sampai mati gitu? Buat mainan Oh, jadi nggak bakal dimakan? Nggak Beneran? Iya, beneran Oh, oke Oke Itu aku baru tahu loh Maksudnya bener-bener sampai segitu ininya Nggak bisa berburunya Instingnya sudah hilang total gitu ya Iya, kalau ini lahirnya dari penangkaran Oke Jadi nggak biasa cari makan sendiri Nggak biasa cari makan sendiri, bener Nah, itu daging sapi tuh ya? Iya, itu daging sapi Oke, kita lanjut kasih makan Oke, sapi guys Hmm? Oh, nggak mau? Geleng-geleng? Iya, mau jadi panjang Oh, panjang Ini makannya sama leher Sukanya leher Oh gitu kamu makannya Eh, nggak ya Kamu digerauk loh Ini harimau loh nak Ini bukan kucing loh Ini bukan kucing bengal ini Harimau bengal Dan biasanya tuh Harimau itu kalau jenak pun maupun liar Mereka kalau sedang makan nggak boleh diganggu Tapi ini Kenzo memang luar biasa Ya ini memang nggak apa-apa Nggak apa-apa ya diganggu ya Kalau lagi makan nggak apa-apa kalau diganggu Ini top sih, maksud aku ini mungkin the one and only di Indonesia Yang begini banget karakternya Iya Jadi ini unik sekali sih Kenzo Nah, kamu cute banget cinta Wah, aku nggak sabar sih lihat Kenzo yang sudah besar nanti ya Akan seperti apa ya Wow Jadi dalam hidupnya singa Apa, harimau itu satu setengah tahun baru besar ya? Iya, itu dewasa Dewasa satu setengah tahun Iya Nggak boleh Mamam, mamam, mamam Mamam, eh Kenzo Kenyang, kenyang Kenzonya kenyang Habis Pekan dulu nih Mau? Nggak mau Bisa sit Bisa sit Bisa sit Keren sekali Down 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 Wow Down dia Sekali lagi ini bukan kucing guys ya Kenapa kita harus berdiri ya kan Kalau dia tiba-tiba ikut berdiri karena Ada kemungkinan ya kan Dia akan nyakar kita juga Karena insting-instingnya seperti yang ini Barat-barat ini masih bisa Dilakukan sama dia Vitaminnya Apa kok biasanya Kita kasih vitamin Oke Kita kasih Kita kasih Kausi 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 Salmon 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 itu dagingnya apa minyaknya Salmon minyak Tidak 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 Sini Kenzo Ya Nih Pintar Good boy Kenzo Good boy Ini Kenzo Kenzo Ini loh nak Bukan kaki aku makanannya loh Diblek-blek-blek gitu Ini A A A Mau nggak A A A Iyya Pintar Good boy Good boy Mau lihat Kasih makan harimau Nah ini Caranya begini Ini Aaaaah Hmm Lagi Lalu lagi Gap Boi nih Gap Boi ini tapi pernah ngasih kok dia dipuasain gitu untuk reason tertentu belum ya oke untuk biasanya oke oke biar sehat tuh harus dipuasain nah nah yang ini loh yang ini loh makanan nah kalau di alam kan katanya seminggu sekali baru makan is it oke memang kalau misalkan seminggu sekali oh jadi gak oke nah harimau Benggala merupakan salah satu predator yang paling menyeramkan sebenarnya di alamnya karena dia ini soliter guys ya jadi hidupnya kebanyakan sendiri dan sangat teritorial untuk berburu pun kebanyakan aktif di malam hari nah mereka itu harus punya skill yang mungkin diturunkan dari induknya dan juga dilatih oleh alam itu sendiri supaya bisa berburu dan survive guys kalau di alam harimau itu bahkan bisa gak makan tuh seminggu nah kalau di penangkaran seperti ini welfarenya sangat terjaga jadi makannya sehari tiga kali dikasih vitamin dikasih minyak salmon dan lain-lain supaya kulitnya tetap terjaga jadi kehidupannya tuh benar-benar mewah di tempat ini tidak seperti di alam makanya lifespan di alam biasanya jauh lebih singkat dibanding di captivity seperti ini lifespan di alam hanya kurang lebih sekitar 8 sampai 10 tahun namun kalau di captivity atau di penangkaran bisa lebih dari 15 tahun kalau kita lihat Kenzo itu makannya juga nggak beringas guys tangan gua nggak ikut di caplok dia bisa bedain mana tangan manusia yang bener-bener sayang sama dia dan makanannya bahkan kadang aja dia makannya masih belepotan seperti anak kecil jadi nggak fokus jadi mau makannya tetap sambil main guys nah makanya kalau di alam kemungkinan besar dia tidak akan bisa tahu makanannya tuh yang mana bahkan bisa aja kalau saking laparnya dia mencari barang-barang yang enggak jelas yang bukan untuk dimakan dimakan sama dia mungkin kayak getah pohon mungkin rumput karena tidak pernah diajarkan berburu oleh induknya nah kenapa di penangkaran tidak diajarkan berburu supaya tidak berbahaya untuk manusia nah kalau sifat buasnya masih ada mau lihat harimau ini kurung di kandang sampai selama-lamanya ya kan sama aja seperti monyet kita jadi monyet gue itu kayak si anohara itu di dalam kandang seumur hidupnya nggak pernah dikeluarin karena sangat berbahaya untuk manusia nah disini semua orang meminimalisinya haru tersebut termasuk papa dari kenzo seperti itu jadi kenzo harus bisa friendly sama manusia semakin banyak manusia yang cinta menjadi teman dari kenzo maka semakin appreciate mereka dengan harimau yang ada di alam harapannya seperti itu supaya yang di alam tetap terjaga dan tidak diambil ambilin bahkan diburu tujuannya seperti itu guys jadi kita dengan pecinta hewan yang lain yang memang bilang wild animals are not pets kita ada di jalur yang sama justru kita tidak perlu saling menyerang ataupun bilang bahwa harimau ini itu bukan peliharaan memang bukan namun kita dengan terpaksa harus memelihara karena tidak bisa survive di alam kalau memelihara seperti ini kita memenuhi kebutuhannya dan dia tidak bisa dilepas di alam begitu kita melepas di alam justru itu yang menyiksa hewan ini kalau mau nyalahin salahin yang mengambil harimau pertama kali dari alam siapa udah mati orangnya ya lo cari tuh sampai di India tuh ya cari sampai gila ya udah udah nggak tahu siapa gitu loh kita disini menyelamatkan spesies ini jadi bukan berarti hewan yang ada di penangkaran harus dilepas semua ke alam sampai mati tidak akan bisa termasuk juga bukan cuma harimau hewan lain lain pun banyak yang ditangkarkan reptiles monyet pinturong hewan dilindungi sekalipun banyak sekali yang ditangkarkan apalagi halimau ini tidak dilindungi guys halimau liar berburu di alam dengan cara menerkam kebanyakan dari belakang jadi kita tuh nggak bisa mantatin dia guys apalagi kalau lagi main karena instingnya dia belum hilang memang sangat jauh lebih berkurang dibanding halimau liar namun instingnya masih ada namanya dari belakang pasti dia mau nerkam lu dan bisa ngekek leher lu dengan giginya potensi mati sangatlah besar nah kalau mau lihat gua cari mati kita tunggu vlog selanjutnya karena di next vlog gua akan interaksi bersama kenzo tanpa tali tanpa pengamanan dan juga mungkin gua akan tidur oke selamat menikmati oke selamat menikmati ya udah kita cheers dulu ya cheers dulu cheers buat kenzo ya selalu sehat semuanya tau guys makanan banyak banget ada kerang ada ikan ada ini apa masih banyak lagi nanti masih banyak lagi ya waduh ntar kita review satu satu ya tempatnya bagus banget guys ini bukan unik doang ya ini mewah sekali ya ini di daerah mana kok kalau orang mau kesini di daerah Banjar Sari di Solo Banjar Sari di Solo ya kesini guys ya kesini ketika